Udah, udah siap? Udah? Udah ya? Ya, Rauh Bawa in dikit sip pak Iya bang, kemarin sempet mau dilaporin tuh Dalam statementnya yang bilang Apa namanya, bang berstatement bahwa Si itu masanya malekat yang bisa menjarakan Adalah abang kan komentar tuh Sedikit tuh tangkapannya bang Abang mau dilaporin sama Parhat Abbas nih Tentang komentar yang bilang Pablo, hanya malekat yang bisa menjarakan dia Yang bicara sempet gitu sih bang? Abang katanya Parhat langsung ngobrol saya kemarin Enggak kobrol, gak dilaporin Tadi juga saya ketemu sama Parhat jam berapa ya? Jam 10 di Polda Enggak kobrol gitu Sekarang gini, yang mau dilaporin apanya Saya sebagai warga negara berhak mengeluarkan pendapat saya Jangan larang-larang saya bicara Dan saya dipanggil resmi loh Sebagai saksi Laporin aja kalau mau laporin Gue laporin balik loh Jangan larang, jangan batasin Saya bicara di berpublik Karena ini kasusnya publik kan Saya menceritakan apa yang saya ketahui Yang saya rasakan gitu Jangan ngacam-ngacam saya lapor-laporin Sebelum laporin itu gue laporin balik Saya kan punya hak bicara Dan saya bicara berdasarkan fakta gitu loh Jangan dikirim kemana-mana deh Itu aja sih Si Parhatnya udah Telepon saya udah ketemuan Ini juga dia nunggu saya di Pacific Place jam 6 Artinya Parhat sendiri gak jadi melaporkan? Ya enggak lah orang yang dipernyataannya ada kok disini Abang jadi kapasitas saya dipanggil sama penyidik itu Kebetulan kan kita punya grup Di dalam grup itu ada kita sekitar 6 orang Yang saya, Mbak Desa Wariska Kumalashari, Kak Talib Sama Adin Nurul, Anggota BPR Jadi di grup itu memang kita Bahas masalah silaturahmi aja sih Seperti membawa-bawa ikan nasi Jadi gini Tanggal 17 atau tanggal 16 ya Jam 10 malam itu Kebetulan saya buka-buka itu Pas mestirahat Saya buka-buka kebetulan Muncul itu Hitungnya si Pablo sama Ray kan Saya lihat Ini kok Itu kepsennya dulu Kepsennya awalnya itu Menyebut nama virus loh Iya kan Terus Langsung saya di menit 6 Langsung saya telpon si Kumalashari Ini kok Yang naikin konten ini siapa Pablo sama si Rebang Gitu kan Suruh diturunin deh Ini agak bahaya nih soalnya ini Gitu loh Nah kita bahas lah di grup itu Gitu loh Saya tujuannya baik Ngapain nanti kamu kena menasalah hukum Kalau bisa mencegah gitu loh Itu nonton Yang nonton itu baru puluhan Harus kita baru puluh 30-an lah Gitu loh Tapi gak di Gupris Sama dia Sama Pablo Sama Pablo Sama Renya Terus saya bilang Kalau misalnya memang Mau dinaikin Ya edit kek Apa kek Gitu loh Terus saya tanya sama si Kumalash Sama si Gali Kalian ditanya gak aku dinaikin Enggak bang Nah sekarang aku udah kasian Si Gali nya kasian Si Pablo nya kasian Si Renya kasian gitu Jadi jangan saling menyalahkan lagi Gitu loh Itu maksud aku Ini abang langsung menyadari tuh Sampai jumpa di video selanjutnya